Intro Kenapa anak-anak saya harus sekolahnya di IBS? Karena berkaitan dengan Islam, Islam dulu, harus Islami dulu. Jadi Islami terus internasional kan gitu. Intro Saya sangat berterima kasih khususnya untuk sekolah ini karena sudah memberikan terutama bantuan, bantuan etitude yang luar biasa buat anak saya. Awalnya memang kita cari sekolah yang berasrama, yang memang nilai agamanya sangat diutamakan sekali. Nah, kebetulan setelah kita cari-cari, dan ternyata semua tertuju kepada IHS. Kita mendapatkan informasi visi dan misi secara langsung dari foundernya, dari owner IHS sendiri, yang di Bapak Emil, di mana beliau mempresentasikan visi dan misi yang begitu luar biasa, yang membuat kita semakin yakin bahwa anak-anak kami tepat sekali kalau kita taruh di IHS ini. Tapi setelah gagah sekolah di sini, itu penyakit kurap dan kudisnya sudah hilang. Apa hubungannya, Bapak? Maksudnya, kudis ini kurang disiplin. Oh, kurang disiplin. Oh, ya Allah. Sekarang jadi disiplin. Kurap itu kurang rapi, sekarang lebih rapi. Mudah-mudahan gagah dan teman-teman di sini tidak hanya membangunkan saudara-saudaranya sholat subuh, tapi membangunkan negeri ini untuk menjadi lebih baik. Amin. Ya Allah. Amin. Program-program yang ada di IPS ini menurut saya sangat bagus, karena ada program tahajud, ada program untuk sholat berjamaah, ada program-program seperti mana di Pondok Besandren, namun dengan muatan-muatan yang memang lebih internationalized, yang membuat kita ini juga tertarik untuk menitipkan putri-putri kami ke IPS. Awalnya berat mau berpisah sama anak, tapi ternyata memang ini diperlukan untuk bisa membentuk karakter anak yang lebih kuat nantinya. Jadi, gak ada yang namanya orang tua pingin jauh dari anak kan, Mas, ya. Tapi aku percaya kok, sama sekolah ini, karena dia selalu menenangkan orang tuanya, dia selalu bilang sama saya, Mama, aku gak apa-apa di sana, aku seneng di sana, bis-bisnya semua sayang sama anak saya. Mungkin selama ini kayak saya ngerasa, aduh, ini bilang tepat gak, bilang tepat gak. Tapi ketika melihat foto-foto anak kita, lagi belajar, lagi mendeketin diri sama Allah, lagi ngaji, itu semua terbayarkan. Karena saya yakin, ini adalah jalan yang terbayang untuk mereka juga. Jadi, untuk sekalian, orang-orang tua yang ada di sini, tentu sekali lagi saya hanya sekedar menyampaikan ya, bahwa pengembangan diri itu saya kira tidak cukup hanya dari perkuliahan, dari kelas, ya. Tapi, interaksi di lingkungan sekolah, interaksi di organisasi, proses-proses itu, menurut saya satu hal yang luar biasa penting, ya. Dan, semoga siswa-siswa di IPS, ya, ini benar-benar menjadi khairunas, yang karena fokus kita adalah terus mengembar manfaat, memberi manfaat. Saya hanya bisa memberikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini semua, yang sudah menurunkan dan memberikan ilmunya kepada anak saya. Sedangkan ilmu lawak saya saja, tidak saya turunkan kepada anak saya. Tapi, Bapak-Ibu betul-betul memberikannya dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih banyak semuanya, semoga Allah membalas kebaikan Bapak-Ibu semuanya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya untuk seluruh narasubah yang sudah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.